Presiden Jokowi-Dodo meminta maaf atas kekilafan saat memimpin Indonesia selama 10 tahun. Permintaan maaf tersebut juga disampaikan atas nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Permintaan maaf disampaikan Jokowi pada saat acara zikir dan doa kemerdekaan di Istana Negara Kamis Malam. Presiden Jokowi-Dodo menghadiri acara zikir dan doa kemerdekaan yang digelar di Istana Negara Kamis Malam. Presiden Jokowi mengenakan pakaian putih yang senada dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga mengenakan sarung dan peci. Presiden Jokowi mengandeng Ma'ruf Amin duduk bersama di halaman Istana. Dalam pidatonya Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kekilafan selama dirinya menjabat sebagai Presiden. Presiden Jokowi juga menyampaikan atas nama Wakil Presidennya Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, perajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Acara Zikir dan Doa Kemerdekaan ini rutin digelar setiap tahunnya, jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Acara turut dihadiri para menteri, pejabat, hingga tokoh agama dari berbagai agama. Acara juga dihadiri sebanyak kurang lebih 3.000 santriawan dan santriwati dari seluruh Indonesia. Dalam zikir dan doa kebangsaan, 79 tahun Indonesia merdeka. Dari Jakarta, Ismailia Bagus Prasetyo, Adi melaporkan.